Halo sobat nimeh, pus lagi dah Fenghaunya, langsung aja kita gaskan Fenghaunya. Meriview sedikit dari part sebelumnya, sebelumnya Fenghau dia mendapatkan sebuah berkah dari seorang dewa, dewa tertinggi milik umat manusia. Dan disini Fenghau dia mendapatkan 2 buah skill baru yang diajari langsung oleh orang itu, dewa utama milik umat manusia. Dan melihat Fenghau yang mendapatkan berkah seperti itu, tentunya yang membuat Pak Tua ini, dia pun langsung berlutut di hadapan Fenghau. Dan dia tahu kalau Fenghau adalah orang yang telah menjadi penerus sang dewa itu. Namun melihat Pak Tua itu yang berlutut di hadapannya tentunya membuat Fenghau tidak enak. Dan dia langsung meminta Pak Tua itu untuk berdiri. Ah sudah, Tua Tua, Anda tidak harus melakukan hal ini kepada diriku, ucap dari Fenghau. Selain itu juga, disini Fenghau dia meminta kepada orang Tua itu untuk berhenti memanggilnya sebagai sang penerus dewa. Panggil aja diriku tetap Fenghau. Dan aku minta agar Tua merahasiakan tentang hal ini. Ucap dari Fenghau, baiklah aku mengerti, ucap dari Pak Tua itu. Dan setelah masalah itu selesai, kini Fenghau dia pun bertanya tentang petak kekuatan dari Mention Nando. Dan seberapa mengerikannya mereka, dan itu membuat Pak Tua ini dia mengatakan kalau Mention Nando mereka berada di wilayah barat daya. Dan mereka termasuk milik klan manusia, tapi tetap aja mereka agak sedikit menyimpang. Dan untuk kekuatan mereka, saat ini mereka memiliki penduduk sekitar 300 juta jiwa. Selain itu juga, ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Patriot ataupun pimpinan dari Mention Nando dia terkenal sangat kuat. Dan rumurnya, kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan yang dimiliki oleh tubuh ilahi tertinggi. Ucap Pak Tua itu yang membuat Fenghau dia beruncur. Apa? Ternyata dia sangat kuat, tapi Mention Nando telah menargetkan diriku. Dan sebelum mereka menghabisi diriku, pasti mereka tidak berani mengusik ayahku, ucap dari Fenghau. Ya, hal itu pun dibenarkan juga oleh Pak Tua ini. Bahkan jika rencana mereka gagal, aku secara pribadi akan mengirimkan beberapa pasukan elit untuk dapat menyelamatkan ayahmu. Namun, sebelum melakukan hal itu, kita juga harus mencoba mengelakukan sebuah negosiasi dengan mereka. Dan siapa tahu mereka mau melakukannya, ucap dari Pak Tua ini. Dan jika kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan, maka dari itulah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghancurkan mereka. Ucap Pak Tua ini yang ternyata dia juga berencana untuk menghancurkan Mention Nando. Karena telah berani mengusik Fenghau Sang, dewa ilahi tertinggi milik umat manusia. Ya, walaupun masih penerus. Dan tentunya, mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari Pak Tua ini dan juga dukungannya. Membuat Fenghau dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Tua itu. Namun, di sini Fenghau dia juga izin pamit karena dirinya harus bertemu dengan keluarga Feng yang ada di dataran Hong Meng. Sedangkan, di sisi lainnya, saat ini di wilayah milik keluarga Feng, mereka melindungi kediaman mereka dengan menggunakan barier pertahanan keluarga. Dan itu juga membuat orang-orang yang ada di tempat ini, mereka pun bertanya-tanya seberapa lama mereka dapat bertahan dari ini semua. Dan itu membuat Pak Tua, dia mengatakan kalau setidaknya, mereka masih dapat bertahan kurang lebih dari 2 bulan. Ya, cuma 2 bulan saja. Huh, mendengar hal itu, jelas membuat orang-orang ini, mereka, para tetua dari keluarga Feng, mereka pun bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan jika terus seperti ini, mereka hanya dapat bertahan dan terus ditegan. Dalam arti lain, ya, kehancuran keluarga Feng hanya tinggal menunggu waktu. Namun di sini, leluhur ataupun iya, tetua utama dari keluarga Feng, dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Karena mereka tidak mungkin dapat menghancurkan barier pertahanan keluarga. Dan di sini, dia juga berpikir kalau sepertinya ini semua ada hubungannya dengan Feng Hou. Karena sejatinya, hanya Feng Hou lah yang dapat mengusik kekuatan-kekuatan yang besar. Tapi di sini, sebagai keluarga yang besar, sebagai keluarga utama yang sangat cukup disegani di dataran Tianlu, mereka pun tidak mungkin dapat menyerah begitu saja. Dan mereka memutuskan untuk melawan siapapun yang berani mengusik mereka. Dan itu juga diamini oleh seluruh para keluarga dan juga tetua. Mereka pun bersedia berhabis-habisan untuk melindungi keluarga Feng. Namun melihat tekad yang akan ditunjukkan oleh keluarga membuat di sini, emaknya Feng Hou dia meminta kepada gadis cantik ini untuk mencoba mencari cara untuk dapat menghubungi Feng Hou. Dan dia juga berujur, nah sebaiknya kau terus mencari cara untuk mengirimkan sebuah pesan kepada Feng Hou. Dan mintalah kepada dirinya untuk hidup baik di luar sana. Dan jangan pernah kembali lagi. Ucap dari emaknya yang tidak mau Feng Hou sampai terlibat ke dalam hal yang seperti ini. Karena ini memang sangat-sangat berbahaya. Baik, aku mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik. Ucap dari gadis ini yang mencoba untuk mencari cara menghubungi Feng Hou tentunya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Feng Hou sendiri dia kini telah bersiap-siap untuk segera kembali menemui keluarga besarnya. Karena dia tahu keluarga besarnya saat ini pasti sedang terusik. Namun melihat Feng Hou yang akan kembali membuat di sini reken-rekannya mereka pun bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Feng Hou. Namun melihat Feng Hou yang akan segera pulang membuat senior Long dia mengatakan untuk tidak pergi sendirian. Karena sejatinya mereka akan membantunya. Haa, senior Feng. Apakah kau hanya akan bersenang-senang seorang diri? Haa, dan kau tidak mengizinkan kami ikut bersamamu? Haa, tidak kami akan ikut. Ya, hal itu pun juga diucapkan oleh senior Xi. Dimana dia berujar. Ya, junior Feng. Kami akan datang ikut bersama dengan dirimu. Bersenang-senang. Dan siapa tahu kamu butuhkan bantuan kami. Ucap dari senior Xi. Begitu juga dengan bocah, Mo dia mengatakan kepada Feng Hou untuk tidak perlu khawatir berlebihan. Karena sejatinya, mentionando mereka tidaklah sekuat itu. Walaupun mereka cukup kuat, tapi tentunya mereka tidak berani mengusik, mention, ataupun ya, akademisi yang tian secara langsung. Karena sejatinya, jika mereka melakukannya, tentunya itu akan mendapatkan sebuah penentangan dari pihak internal mereka pula. Dan itu jelas akan membuat mereka cukup sulit jika mereka ingin melakukan ekskalasi besar. Ya, hal itu pun dipahami juga oleh Feng Hou. Dan melihat, teman-temannya yang ingin membantu dirinya tentunya membuatnya senang. Ya, terima kasih teman-teman. Kalian benar-benar bersama dengan diriku. Ucap dari Feng Hou. Namun ketika Feng Hou dia akan melangkah pergi disinilah, istri dan juga anaknya pun datang. Mereka berdua juga memutuskan untuk ikut. Dan itu jelas, membuat Feng Hou dia tidaklah mungkin mau membawa istri dan juga anaknya. Masa iya bertempur bawa istri dan juga anak? Karena itu terlalu berbahaya. Tapi disini, Kin Lu dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Karena sejatinya, Meng Er dia tidak lebih lemah daripada dirimu. Ya, ayah, Meng Er tidaklah selemah itu. Meng Er siap untuk membantu ayah. Ucap dari gadis pintar ini. Dan tahu kalau memang Meng Er sangat kuat dan tidak lebih lemah. Karena sejatinya Meng Er dia juga memiliki tubuh-tubuh spesial. Yaitu tubuh teknik rakon tertinggi. Dan tentunya hal itu membuat Feng Hou dia akhirnya berani untuk membawa istri dan juga anaknya. Sedangkan di sisi lainnya, beberapa saat kemudian, Barier pertahanan milik keluarga Feng benar-benar terbus, ditekan, dan coba dihancurkan dari luar. Dan itu membuat kertua dan juga patriak serta para tetua lainnya mereka pun menjadi cukup khawatir. Jika-jika pertahanan barier kota mereka akan dihancurkan. Ah luhur, apa yang harus kita lakukan? Informasi ini sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ucap dari patriak. Karena memang saat ini di luar sana muncul banyak-banyak para ahli yang berasal dari dataran Nando. Dan melihat barier pertahanan milik keluarga Feng cukup-cukup kuat. Membuat mereka memutuskan untuk menggunakan salah satu item imperial mereka. Yah! Sepertinya sudah saatnya untuk dapat menggunakan konbe Sky ini. Untuk dapat menghancurkan pahalang itu. Ucap dari patua jenggot itu. Maka tertulah dengan menggunakan item imperial miliknya. Dia pun mencoba untuk dapat menghancurkannya. Dan itu jelas membuat keluarga Feng yang ada di dalam tentu mereka menjadi panik. Karena mereka juga dapat merasakan item imperial itu terasa sangat-sangat kuat. Dan jika hal ini terus berlanjut. Maka barier pertahanan ini pasti akan hancur dalam waktu singkat. Dan melihat itu semua jelas membuat orang-orang ini. Mereka pun bersemangat juga. Jika memang sudah waktunya bagi mereka untuk melakukannya. Yah! Ayo! Ayo kita selesaikan mereka! Ucap dari orang-orang ini. Dan untuk patua ini dia juga mengatakan. Kalau kita semua melakukan ini semua untuk melawan. Karena memang sejatinya kita juga memiliki kuku dan juga cegar. Ucap patua itu. Karena memang tak lama setelahnya tiba-tiba saja barier pertahanan yang melindungi keluarga Feng benar-benar telah dihancurkan. Dan itu jelas membuat mereka pun shock. Apa? Barier itu benar-benar hancur. Ucap patria yang shock. Karena memang tak lama setelahnya. Mereka berhasil menembus dan menghancurkannya. Tapi mereka pun langsung bingung juga. Karena saat ini ketika barier itu telah dihancurkan. Tapi kenapa orang-orang itu tidak berani masuk. Dan itu membuat dia berpikir. Apa? Aneh sekali barier ini telah dihancurkan. Tapi kenapa mereka tidak berani masuk. Ucap dari patria. Namun disini leluhur keluarga Feng. Dia juga merasakan ada yang aneh. Karena ketika dia melihat ke atas. Dia melihat ada sekelompok orang lainnya lagi yang datang. Dan sepertinya mencoba menahan orang-orang dari Yah. Mencionando. Dan ketika mereka melihat lebih detail. Ternyata itu adalah Feng Hou yang datang. Untuk dapat menyelamatkan mereka. Dan tentunya melihat Feng Hou datang. Membuat emaknya. Dia pun sangat khawatir. Dan dia berpikir dan juga berujak. Kenapa? Feng Hou kenapa kau datang ke tempat ini? Ini berbahaya. Ucap dari emaknya yang jelas. Tidak ingin melihat putranya harus terluka pula. Sedangkan di atas sana melihat Feng Hou datang. Dan disusul oleh rekan-rekannya. Membuat orang-orang penyerang. Pihak penyerang mereka pun bertanya. Hei siapa kalian? Apakah kau yang di tengah sana adalah Feng Hou? Namun pertanyaannya dari patuh itu tidak dijawab oleh Feng Hou. Dan disini Feng Hou dia hanya melujar siapapun. Yang berani menyinggung keluarga Feng Kun. Mereka harus binasa. Ucap dari Feng Hou yang membuat. Patuh itu dia pun kesal dengan sikap arogan dari Feng Hou. Maka dari telah dia kini melepaskan kekuatannya. Dan dia memanggil kodam miliknya. Yang terlihat seperti sekor rubah. Dan itu memaksa Feng Hou dia juga harus menggunakan teknik tangan surgawi miliknya. Yang langsung diarahkan kepada kodam orang itu. Puh! Hancur! Ya kodam dari patuh itu langsung hancur. Hanya dalam satu tepukan. Dan itu jelas membuat patuh ini dia pun show up. Bagaimana bisa kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada rumor yang dikatakan. Ucap patuh itu yang panik. Bahkan saat ini Feng Hou dia juga langsung lepaskan teknik lainnya lagi. Ya teknik yang sama sepertinya. Dan itu langsung diarahkan kepada patuh itu. Yang membuat patuh ini dia pun tahu kali ini sangat berbahaya. Namun sayangnya dia tidak memiliki waktu untuk dapat menghindar. Dan itu akhirnya memaksa dirinya harus. Puh! Ya hancur! Hancur dengan satu tepukan tangan surgawi Feng Hou. Dan melihat aksi gila yang dilakukan oleh Feng Hou membuat. Orang-orang ini mereka pun menjadi panik tentang apa yang harus mereka lakukan. Tapi disini patuh ini dia langsung mengambil alih komando. Dan dia juga berujan. Tidak! Jangan takut teman-teman. Dengarkan aku. Aku yang akan memimpin pertandingan ini. Menurutkan dari itulah. Disini patuh itu dibantu dengan rekannya. Dia pun langsung melakukan inisiasi untuk menyerang kepada Feng Hou. Ya dia langsung melapaskan teknik kodam miliknya yang terlihat seperti belut-belut bertaring. Dan untuk yang lainnya para pasukan yang lainnya. Yang berasal dari Mention Nando. Mereka pun langsung mengincar rekan-rekannya Feng Hou. Namun untuk rekan-rekannya Feng Hou mereka juga tidaklah lemah. Mereka pun bersiap untuk dapat melawan. Karena memang disini senior Long dia ternyata terlihat cukup dominan. Dapat menghabisi lawannya. Begitu juga dengan Kin'er. Dengan teknik, ya teknik petir miliknya. Dia dapat menghancurkan beberapa orang. Bahkan saat ini bukan hanya rekan-rekannya. Tapi Mek'er. Seorang anak kecil. Dia pun berani melawan seorang pria besar yang ada di hidupannya. Namun hanya dengan teknik matanya saja. Dapat mampu menangkap pergerakan dari orang tua. Itu sebelum langsung melelehkannya. Dengan teknik, ya gila miliknya pula. Dan melihat aksi yang ditunjukkan oleh Feng Hou. Dan juga kelompoknya serta anaknya. Membuat orang-orang tua ini yang berasal dari keluarga Feng. Mereka pun bingung tentang apa yang telah terjadi di atas sana. Karena ini tidak terlihat seperti sebuah pertarungan. Tapi ini lebih seperti sebuah kek. Ya, gitulah. Dan kembali lagi nih untuk Feng Hou. Setelah dia menghancurkan beberapa orang kini. Feng Hou, dia mencoba teknik barunya. Yaitu teknik segel. Demon segel miliknya. Dan itu terlihat juga masih seperti teknik tangan surgawi miliknya. Yang dia kombinasikan untuk dapat. Menghancurkan kodam dari orang itu. Dan iya, disini Feng Hou dia cukup puas. Wow, ternyata ini sangat luar biasa. Ternyata versi sempurna dari tangan surgawi ini sangat mengejutkan bagi diriku. Dan ternyata kekuatannya sangat mengerikan. Ucap Dalil Feng Hou. Bahkan saat ini Feng Hou dia dengan menggunakan teknik segel itu dapat menangkap beberapa orang yang berasal dari mansion Nando. Sebelum dirinya langsung. Bam! Menghancurkan mereka secara bersama-sama. Dan melihat aksi gila yang dilakukan Feng Hou jelas. Membuat orang tua ini yang telah mengambil alih komando. Dia pun sadar kalau sepertinya yang dia lawan adalah sosok yang sangat berbahaya. Apa? Mungkin gak? Apakah ini sebuah ilusi? Ucap dari orang tua itu. Namun, karena memang para pasukannya telah habis. Membuat orang tua itu dia hanya seorang diri. Dan dia dapat ditangkap oleh Feng Hou. Dan ketika orang itu ditangkap oleh Feng Hou. Dan di sini Feng Hou dia pun bertanya tentang diman ayahnya. Di sini orang tua itu ternyata dia tetap diam. Bahkan ketika di sini senior Long dia juga mengancungkan salah satu item miliknya. Membuat orang tua ini tetap tidak mau membuka mulutnya. Dia justru melepaskan sebuah segel aneh di tangannya yang langsung. Menutup mulutnya dalam-dalam. Dan itu tidak mungkin lagi dapat membuat dirinya mengucapkan sesuatu. Karena dia lebih memutuskan untuk. Ya, sudah seperti itulah. Dan itu jelas membuat Feng Hou dia kesal. Namun, setelah itu semua. Kini ada seseorang yang datang dan berujar. Hahaha, ternyata kita dapat bertemu lagi. Hahaha, sudah cukup lama kita tidak bertemu. Ucap dari seseorang yang berasal dari, ya, sebuah distorsi ruang. Dan itu jelas membuat Feng Hou dia bertanya-tanya tentang siapa. Siapa itu? Dan ternyata yang keluar dari dalam distorsi ruang itu adalah seorang pria yang tidak asing. Hanya saja rambutnya kini sudah agak lurus. Di mana dia berujar. Hahaha, kita bertemu lagi. Dan sepertinya, hahaha, ini semua cukup keterkejutan. Karena kau terlihat cukup lumayan. Ucap dari bocah itu yang membuat Feng Hou dia pun sadar. Kalau ternyata yang datang itu adalah si bocah tengil ini. Yang sebelumnya kabur. Dan itu membuat Feng Hou pun sadar. Kalau saat ini bocah itu memang terlihat sangat berbeda. Wah, uang tua. Di mana dia? Katanya dia ingin mencari anak ini. Tapi dia tidak ada. Kemana dia? Dan di sini Feng Hou pun sadar kalau sepertinya orang ini dia terlihat sangat-sangat kuat. Dengan aura yang terus merempas dari dalam tubuhnya. Namun, di sini untuk orang itu juga. Dia pun sadar kalau Feng Hou bukanlah orang biasa. Karena memang dia dapat merasakan aura yang dipancarkan oleh tubuh Feng Hou. Dan itu membuat orang ini dia berujak anak itu. Dia. Dia adalah pewaris dari tubuh ilahi dewa tertinggi. Dan aku tidak bisa melupakan aura ini. Ucap dari sosok ya pria ini. Namun, untuk Feng Hou ketika dia melihat sosok pria itu si tengil ini ada di depannya. Maka datulah kini dia langsung melepaskan auranya juga. Dan dia langsung bersiap untuk dapat menghabisi orang itu. Namun, melihat pertikaian Feng Hou dengan bocah itu akan terjadi lagi. Untuk kesekian kalinya membuat Lan Air tentunya dia sangat khawatir. Karena memang di pertemuan yang sebelumnya Feng Hou dia terluka cukup parah. Namun, melihat Lan Air yang masih ada di tempat ini membuat Kin Air. Dia meminta kepada Lan Air untuk segera mengungsi. Karena memang ini akan sangat berbahaya. Dan jika mereka tetap ada di sini. Maka mereka hanya akan menjadi penghalang bagi Feng Hou. Karena memang saat ini Feng Hou dia telah bersiap untuk dapat menghancurkan bocah itu. Dengan menggunakan teknik penyegelan ibis miliknya. Cegel yang telah disempurnakan olehnya. Dan itu akan membuat Feng Hou dia langsung mengarahkannya kepada bocah tengi ini. Dan itu akan membuat keduanya akan saling berselisih satu sama lain. Tapi tentunya pertandingan, pertikaian mereka akan dibahas di part selanjutnya aja cuy. Soalnya kalau dilanjutkan nanti ini bakal gantung cuy. Karena ini adalah satu part lagi sebelum season 1 tamat. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.